Kunjungan tim BSI sebanyak 74 orang dari cabang BSI se-Indonesia. Selama dua hari melaksanakan training center di PT Brahma Bina Bakti, Triputra Agro Wisada. Pada kegiatan training kemitraan kelapa sawit, pada training ini akan dijelaskan bagaimana tata cara peraturan keselamatan karyawan, fasilitas untuk karyawan, serta masuk dalam proses tata cara penanaman kelapa sawit sampai dengan berbuah hingga menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas. PT Brahma Bina Bakti, Triputra Agro Wisada menerima kunjungan dari tim Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebanyak 47 orang melaksanakan kegiatan training center kemitraan selama dua hari, dari hari Kamis hingga Jumat 11 Agustus 2023. Pada hari pertama kegiatan, tim dari BSI mendapat penjelasan bagaimana prosedur safety induction untuk karyawan, luas lahan pertanian sawit, serta tata cara, serta penanaman kelapa sawit yang benar dan memberikan pupuk berkualitas, sehingga nantinya akan menghasilkan buah yang berkualitas. Serta di hari kedua, tim merombongan akan melakukan kegiatan kelapangan, mulai dari peninjauan kebun kelapa sawit, proses penanaman, serta menuju ke pabrik pengolahan. Disampaikan oleh Soekarnoto, bagian pelatihan dan training center BSI mengatakan, Bank Syariah Indonesia atau BSI berkolaborasi dengan PT Triputra Agro Wisada atau Induk Perusahaan PT BBB untuk melaksanakan training terkait dengan plasma sawit. Pasalnya, sawit adalah salah satu yang memiliki kontribusi cukup bagus dengan kualitas cukup pada bagian bisnis. BSI butuh pengetahuan, pendalaman, materi tentang plasma sawit. Kami dari BSI berkolaborasi dengan PT Triputra Agro Wisada untuk melaksanakan training terkait dengan plasma sawit. Jadi, kami di BSI, pembiayaan sawit adalah salah satu pembiayaan yang konflikusnya cukup bagus dengan kualitas cukup bagus. Teman-teman kami di bisnis untuk pengetahuan, pendalaman, materi tentang plasma sawit. Jadi, kami di sini berkolaborasi dengan PT Triputra untuk belajar bersama dengan seluruh peluang 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 peluang. Disampaikan oleh SP Benowo Araya, KTU PT Brahma Bina Bhakti mengatakan, tim rombongan BSI telah mengajukan permohonan untuk melakukan TC di PT BBB. Tim BSI ini hendak belajar tentang bagaimana cara berkebun atau membangun sebuah kebun yang baru, yang bagus dengan praktek-praktek yang lebih efisien, dan juga bagaimana bisa membangun untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan, dan mereka sebagai lembaga pembiayaan akan membangun atau membiayai pembangunan dari kebun kemitraan. Diharapkan untuk peserta training selama belajar di PT Brahma Bina Bhakti mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mengenai deskriptif perkebunan kelapa sawit dari proses awal, dari pembibitan penanaman hingga masa belum menghasilkan, sampai dengan masa penghasilan dan pengiriman TPS ke PKS. Mereka datang ke sini kan dengan menajukan permohonan kepada kami untuk bisa belajar mengenai tentang best practice perkebunan sawit yang ada di kami. Dari situlah kami membuat jadwal untuk hari ini in class, terus kemungkinan langsung gemba ke lapangan, melihat langsung bagaimana praktek perkebunan secara live dengan team dari kami yang di lapangan. Acara dilanjutkan dengan pemberian pelakat dari PT Brahma Bina Bhakti ke BSI, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!